Bersambung Bersambung Sekarang kita mau ngobrol sama Executive Director Komunitas Polyglot Namanya Mbak Mira Zakaria Oh boleh boleh Kita dengerin yuk Kami dari Polyglot Indonesia Memang menjadi Satu organisasi yang Dasarnya itu dari bentuk komunitas Di komunitas ini sendiri Sekarang sudah ada lebih dari 19 ribu followers Yang mengikuti diskusi Dan juga kegiatan kami itu ada Di sekitar 10 kota yang sudah kami inisiasi Di situ adalah Dimana kita memang melakukan Open Membership bagi yang Ingin mengikuti kegiatan kami Terbuka kepada siapapun Dan bisa mendaftar Setiap kali ada acara Language Exchange Meetup Itu salah satu kegiatan yang Usama yang kami lakukan Di seluruh kota yang kita sudah pernah Melakukan kegiatan Language Exchange Meetup kami Language Exchange Meetup kami Itu biasanya memang seperti Hangout, tapi Kita membuat hangoutnya jadi produktif Dalam hal ini Kami menentukan biasanya satu topik Misalnya buku apa yang kami baca Dan di kegiatan Meetup tersebut ada Beberapa meja bahasa Meja Mandarin, ada meja Prancis Kemudian mereka dengan Panduan dari seorang Language Coordinator Dikasih tantangan Untuk menceritakan tentang Buku yang mereka pernah baca Belajar bahasa Belajar bahasa Belajar bahasa Belajar bahasa mau itu satu, dua, atau lebih dari itu Yang diperlukan adalah disiplin Dan memang harus mempraktekkan Kita misalnya baru belajar satu bahasa Kita ingin fokus pada satu bahasa Dan baiknya Jangan mulai bahasa yang baru lagi Dari bahasanya kita sudah bisa kuasai Yang pasti harus disiplin Sebenarnya Dan juga banyak baca Mungkin banyak chatting Banyak berinteraksi dengan bahasa tersebut Maka dari itu misalnya dalam Meetup yang kami adakan Bukan hanya orang itu Dipancing untuk harus menggunakan bahasanya Minimal selama 15 menit terus-terusan harus dipacu Supaya pengetahuan yang pasif pun Itu bisa diaktifasi dan juga akhirnya digunakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih